Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 6. Kerja dan uang Orang Kristen yang hidup sebagai hamba harus bekerja keras bagi majikannya dan menghormatinya. Jangan sampai orang mengatakan bahwa orang Kristen pekerja yang tidak baik. Janganlah biarkan nama Allah atau ajarannya diejek orang karenanya. Jika majikannya orang Kristen, ini bukanlah alasan untuk memperlambat pekerjaan, melainkan ia harus bekerja lebih keras lagi. Karena jerih payahnya itu menolong seorang saudara seiman. Ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini, Timotius, dan berilah dorongan kepada mereka sekalian untuk mematuhinya. Mungkin beberapa orang mengingkarinya, tetapi inilah ajaran yang sehat dan lengkap dari Tuhan Yesus Kristus dan merupakan dasar kehidupan yang saleh. Barang siapa mengatakan sesuatu yang berlainan, ia sombong dan bodoh. Ia memutarbalikkan makna ajaran Kristus dan menimbulkan perdebatan yang berakhir dengan iri hati serta kemarahan. Dan ini menimbulkan cacimaki, kecurigaan serta fitnah. Orang-orang yang berdebat itu, yang pikirannya diliputi dosa, tidak tahu berkata benar. Bagi mereka, berita kesukaan hanya sekedar alat untuk mendapat uang. Jauhkanlah dirimu dari mereka. Apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya, engkau sudah kaya apabila engkau bahagia dan baik hati. Bagaimanapun juga, kita tidak membawa uang sedikitpun pada waktu kita datang ke dunia. Dan bila kita mati, tidak satu sen pun dapat kita bawa. Karena itu, kita harus merasa puas tanpa uang, bila mana kita mempunyai cukup makanan dan pakaian. Tetapi orang yang ingin menjadi kaya akan segera melakukan hal-hal yang salah untuk mendapat uang. Hal-hal yang merugikan mereka, yang menjadikan mereka berpikiran jahat dan akhirnya membawa mereka ke neraka. Karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan, beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya, mereka mencelakakan diri sendiri. Timotius, engkau seorang hamba Allah. Jauhkan dirimu dari segala hal yang jahat ini dan bekerjalah untuk segala yang benar dan baik. Belajarlah mempercayai Allah serta mengasihi orang lain dan bersikap sabar serta lemah lembut. Berjuanglah terus bagi dia. Berpeganglah pada hidup kekal yang diberikan Allah kepadamu dan yang dengan tegas kau akui dihadapan banyak saksi. Aku memerintahkan engkau dihadapan Allah yang memberi hidup dan dihadapan Kristus Yesus yang memberi kesaksian yang tidak mengenal takut dihadapan Pontius Pilatus. Supaya engkau melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkannya kepadamu. Sehingga tidak seorang pun dapat menyalahkan engkau mulai sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang lagi. Karena pada saatnya Kristus akan dinyatakan dari surga oleh satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala yang dipertuan. Dialah satu-satunya yang tidak akan mati, yang hidup di dalam terang, yang tiada tarahnya. Sehingga tiada seorang pun dapat menghampirinya. Manusia tidak pernah dan tidak dapat melihat dia. Baginya segala hormat, kuasa, dan pemerintahan untuk selama-lamanya. Amin. Katakanlah kepada yang kaya, supaya mereka jangan sombong dan jangan menggantungkan diri kepada uang yang akan segera lenyap. Melainkan kebanggaan dan kepercayaan mereka hendaknya di dalam Allah yang hidup. Yang dengan limpahnya selalu memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Beritahukan supaya mereka mempergunakan uang mereka demi tujuan baik. Mereka wajib menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan dengan senang hati memberi kepada orang yang berkekurangan. Selalu bersedia membagikan kepada orang lain apa yang diberikan Allah kepada mereka. Dengan berbuat demikian, mereka akan menimbun untuk mereka sendiri kekayaan yang sejati di surga. Itulah satu-satunya penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya. Dan di dunia ini, mereka akan mengalami kehidupan Kristen yang berbuah lebat. Timotius, jangan sampai melalaikan hal-hal yang telah dipercayakan Allah kepadamu. Hindarilah perdebatan yang bodoh dengan orang-orang yang membanggakan pengetahuannya, tetapi yang justru memperlihatkan kepicikannya. Beberapa di antara orang-orang ini telah kehilangan yang terpenting dalam hidup mereka. Mereka tidak mengenal Allah. Semoga rahmat Allah tercurah ke atasmu. Terima kasih telah menonton!